Selamat sore kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sosiologi Semester 5, Kelas B, Kelompok 6 Dimana disini kami mengunjungi suatu tempat salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur dimana di tempat ini adalah tempat wisata adalah Batu Nona dimana disini ada memiliki efek sosial perkembangan pariwisata dan sebentar lagi kami akan melakukan wawancara pengunjung atau masyarakat lokal yang ada di tempat wisata ini Selamat sore Bapak kami dari Universitas Muhammadiyah Kupang kami jurusan pendidikan sosiologi tujuan kami kesini untuk membawakan cari Bapak mengenai tempat wisata yang ada disini pekerjaan Bapak adalah begini Bapak apakah selama Bapak bekerja sebagai itu apakah ada efek sosial atau ada mengganggu ketika ada pengunjung wisatawan yang datang kesini tidak tidak ada gangguan ya Bapak atau ketika Bapak melakukan suatu pekerjaan itu mungkin ada pengunjung yang meminta hasil dari yang Bapak lakukan untuk pengunjung beli itu sering pengunjung beli begitu Bapak sering baik itu orang lokal baik itu orang luar negeri yang datang peknikan orang senang tau kadang-kadang orang juga syuting supaya bawa ke luar negeri gitu jadi apalagi atau mungkin selama ini ada dampak apa begitu musuhnya kayak ada sesuatu yang mengganggu Bapak selama Bapak gitu untuk mengganggu tidak ada mungkin itu saja Bapak dari kami terima kasih Bapak selamat sore Mama kami dari Universitas Mamadiya Kupang kami dari pendidikan sosiologi ingin mewawancari Mama sedikit mengenai pekerjaan Mama disini yang kami tanyakan sekarang kira-kira sudah berapa lama Mama berjualan di tempat ini? sudah setengah tahun enak memperhatikan Mama bukan asli penduduk disini? asli oh asli kira-kira penghasilan selama Mama berjualan disini kira-kira sudah penghasilannya sudah lumayan atau masih lumayan soalnya kotong sampai simpan hanya urus di anak sekolah dan punya uang demo jadi kotong sampai bisa hito kira-kira dari setiap misalnya ada pengunjung pengunjung datang tidak melakukan suatu masalah atau apa begitu dari penjualan kira-kira di tempat ini pengunjungnya kira-kira misalnya saat sepi kira-kira jualan nama di bawah pulang atau penghasilan kira-kira saat sepi itu penghasil eh saat rame kira-kira pengunjungnya datang rame begitu penghasilannya berapa soalnya sudah bisa ditentukan kadang rame juga laku kadang sonde juga begitu dari yang tembeli begitu begitu sudah malah terima kasih begitu selamat sore kakak ya selamat sore kami dari Universitas Muhammadiyakupang jurusan pendidikan sosiologi tujuan kami kesini untuk mewawancari kakak kakak disini sebagai pengunjung kira-kira kakak ada daya tarik apa sehingga kakak datang ke tempat pesatai yang ada disini saya datang kesini tuh karena yang pertama saya suka pantai makanya saya datang kesini jalan-jalan cari udara segar supaya kan penat dikos terus setiap hari dengan tugas setiap hari makanya datang kesini untuk segar otak lah refreshing sedikit lihat pantai disini juga sore-sore kan sunsetnya bagus terus suasana disini juga enak untuk duduk dengan teman-teman sendiri juga enak ada kan disini rame jadi pantai juga bagus kita lihatnya enak makanya saya datang kesini mau datang kesini kira-kira selama kakak mengunjungi tempat ini kira-kira mungkin ada dampak atau efek atau masalah yang mungkin kakak temukan di tempat ini sejauh ini masalahnya paling dapat ganggu dari laki-laki yang tidak jalan dengan kami begitu tapi kalau untuk efeknya sendiri untuk saya jadi saya makin kenal banyak orang misalnya saya datang dengan saya punya teman saya punya teman punya teman lagi ada disini kak yang baku kenal jadi teman jadi saya punya teman bermain itu jadi tambah banyak saya punya teman jalan-jalan jadi tambah banyak jadi saya punya pergaulan itu tidak hanya itu-itu saja tambah luas tambah kenal banyak orang jadi saya tidak tidak susah kalau kemana-mana ketemu orang adalah satu dua yang saya kenal jadi teman jalan-jalan teman cerita jadi lebih banyak jadi kalau saya mau datang nongkrong kalau saya malas sendiri jadi saya bisa kontak-kontak orang-orang itu kan juga mereka juga suka datang ke sini jadi saya tidak sendiri datang ke sini kira-kira ketika kakak itu kan ada tadi bilang ada masalah misalnya kayak ada gangguan dari kayak pengunjung pengunjung kira-kira kakak itu ketika ada dapat gangguan satu kali ketika kakak datang lagi itu ada rasa nyaman atau tidak terus ada daya tarik datang atau tidak datang pertama kali itu dapat ganggu iya dari orang yang kita tidak kenal mungkin karena mereka lihat juga kita orang baru dan mereka ganggu entah itu hanya iseng-iseng saja atau bagaimana tapi itu tidak bikin saya jerah untuk datang ke sini karena tujuannya saya datang ke sini kan untuk menikmati alam refreshing buat senang-senang karena saya penikmat sunset jadi saya datang ke sini saya betah betah jadi saya tidak begitu terganggu dengan orang-orang yang sering ganggu saya seanggap itu hanya ya sudah lah begitu saja mereka mungkin ganggu hanya mau iseng-isenang iseng-iseng mereka ganggu juga kan intinya tidak sampai datang pegang-pegang kita yang berlebihan ganggu hanya sebatas panggil-panggil pokoknya hanya ya ganggu dari jauh lah tidak berani mendekat ke kita untuk panggil-panggil kayak bagaimana sentuh-sentuh minta kenalan juga begitu saja kira-kira begitu saja kakak beri makasih atas waktunya sama-sama aduh kakak cantik ya makasih aku cek pantas penikmat pantai tuh biasanya orang cantik-cantik iyalah terima kasih kak ya ya sama-sama itulah hasil wawancara kami dengan penduduk lokal dan pengunjung yang ada di pantai Batu Rona ini tentang dampak sosial perkembangan pariwisata perkembangnya pariwisata ternyata memiliki dampak tersendiri bagi semua orang baik dampak positif maupun dampak negatif sekian dari kami terima kasih selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati